Oke, selamat menikmati. Dan ini ada kini dulu sebentar, 1, 2, 3 lagi, 2, 2, 3, tahan. Silahkan ya, maik. Tersanjung The Series, Jessica Mila. Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung akan panggilkan ada Rezki Aditya. Ada Ryan Wijaya. Nah, ini dia. Hai Rezki, apa kabar? Iya, sorry jangan duduk dulu ya. Kemudian beberapa pemain pendukung yang juga sudah hadir di sini. Saya akan panggilkan saja Afif Safi. Kemudian juga ada Agus Wibowo. Sanifah Reza. Indra Aksa. Doni Damara. Fakih Aledrus. Geisha Shandi. Dan juga Clarine Clay. Tepuk tangan untuk para pemain dari WTV Original Tersanjung The Series. Apa kabar para pemain yang tercinta, sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, teman-teman yang sudah hadir bisa berbagi di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Dan tentu saya tidak akan mengundang hanya para pemainnya. Tetapi saya juga akan mengundang mereka-mereka yang terlibat dalam WTV Original Tersanjung The Series. Saya panggil... Dwi Jaya sebagai Rama. Sanifah Reza sebagai Hendra. Rowina Ombu sebagai Tanpa Dewi. Clary Clay sebagai Rati. Agus Wibowo sebagai Om Eko. Maya Hasan sebagai Ibu Bobi. Afif Safi sebagai Anwar. Dimas Andrian sebagai Damar dan sebagainya. Baiklah, kita sudah mulai ingin sekali bertanya mengenai proses dari syuting itu sendiri. Kemudian juga bagaimana membawakan peran-perannya. Dan saya ingin bertanya yang pertama kepada para pemain utamanya. Jessica, apa kabar? Baik. Baik, saya boleh pinjem mikrofonnya dong. Ya, thank you. Nah, kita ketemu 12 Juni setelah itu akhirnya proses syuting dan sebagainya. Ada perbedaan gak sih sebenarnya dari indah yang dibayangkan sebelumnya sampai akhirnya kamu beneran syuting menjadi indah? Perbedaan mungkin... Ya, perbedaannya... Sebenarnya sama sih sama yang dibayangkan. Karena dari awal emang udah dikasih tahu sinopsisnya seperti apa. Paling... Paling ya yang aku mungkin sedikit gak nyangka ternyata gak mudah lo memerankan indah gitu. Karena indah itu di hidupnya mengalami banyak sekali challenge gitu ya. Banyak banget cobaan hidupnya tuh bertubi-tubi gitu. Jadi, untuk bisa dapetin setiap emosinya itu juga butuh pendalaman yang cukup gitu. Dan konsentrasi yang cukup juga gitu. Jadi, sering banget di lokasi aku juga butuh waktu lagi untuk sendiri dan untuk konsentrasi gitu. Butuh berapa lama gitu untuk mendalami sekarakter indah itu sendiri? Waktu itu kurang lebih satu bulan sih kita ada proses reading juga. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Jessica Mila. Ini kalau kita sering lihat trailernya sepertinya Jessica Mila ini sudah sangat menghayati peran sebagai indah. Ini yang diciptakan pada tahun 1998 dan dibawa kembali ke tahun 2021 dengan VTV original tersanjung The Series. Tersanjung 2021 yang The Series kali ini. Saya nggak perlu jelaskan itu karena gambar sudah bicara perbedaan antara tahun 1995 dan tahun 2021. Jadi, dulu saya memang punya keinginan untuk bikin sequel atau lanjutan dari film serial tersanjung. Tapi itu waktu saya terus terang tidak menemukan platform yang betul-betul cocok untuk melanjutkan serial tersanjung. Begitu kita tawarkan ke VTV dan antusiasm mereka membuat kita lebih semangat untuk memproduksi film sinetron tersanjung. Dan di mana kita bisa dapat kumpulan artis-artis cantik dan ganteng-ganteng seperti ini. Dan yang memimpin VTV di Indonesia betul-betul mendorong semangat kita. Jadi, mudah-mudahan seperti kita sangat senang memproduksi ini. Penonton dan rekan-rekan media juga akan menikmati hasilnya. Jadi, selamat menikmati hasilnya. Kalau sudah jadi episode satunya. Are we watching today or not? Oke. Ya, silahkan ditonton jadi keinginan saya terpenuhi. Di Multivision setiap ada film atau ada serial sinetron baru itu seperti melayarkan bayi baru. Ini adalah bayi baru dan kita serahkan ke Ibu Leslie untuk menjaga kedepannya. Terima kasih Leslie. Terima kasih Pak Ram. Tentunya bayi baru ini yang nantinya akan bisa kita saksikan di WeTV. Bu Leslie saya ingin ngobrol sama Bu Leslie sekarang. Nah, udah ngelihat tadi trailer ketemu lagi kita. Ya, baik-baik. Gimana rasanya memerankan Bobi? Rasanya ya dari Bob juga kan saya juga bangga bisa bergabung sama Tersanjung, IP yang luar biasa besar. Dan setelah lihat trailer-nya juga luar biasa wow gitu. Jadi, nggak sabar untuk nyaksiin dan moga-moga ini semua bisa diterima sama masyarakat Indonesia. Pasti bakal bisa diterima ya. Thank you. Kalau dari Rayang sebagai Rama gimana nih? Ini ada tim Bobi dan juga tim Rama nih. Kalau saya ngelihat Instagramnya mereka itu ada tim Bobi dan juga tim Rama. Nah, tim Bobi yang pakai baju hijau. Tim Rama gimana? Silahkan. Gimana setelah akhirnya memerankan sebagai Rama? Sesuai dengan ekspektasi nggak sih? Ya, aku cukup puas sih. Cukup puas dengan hasil trailer doang. Tadi tuh aku bisa ngelihat gambaran bahwa wah ini akan jadi something special ya. Something good to watch gitu. Jadi, memang kemarin syuting kita ada sempat ada banyak kendala. Karena bahwa saya PKM kan. Jadi kita sempat mundur, mundur, mundur. Dan itu juga sedikit mengganggu, apa ya. Untuk menjaga emosi kita sih sebagai pemain. Tapi so far, kita bisa berjalan dengan lancar. Terus kita bisa selesaikan syuting tersanjung ini dengan baik. Jadi ya, aku juga cukup puas dengan hasil kerjasama semuanya. Hebat-hebat. Luar biasa. Tepuk tanggal dong untuk klien atau... Karena begitu suksesnya serial tersanjung sebelumnya. Tapi ya, kita sebagai pemain pastinya cuma bisa ngasih yang terbaik dari kita. Dan apapun yang paling terbaik, mungkin hasilnya pasti akan diterima dengan baik. Itu yang aku pikirkan dan tarangkan di dalam hati gitu sih. Moga-moga sekali lagi bisa menghibur masyarakat Indonesia dan diterima dengan baik. Amin. Amin. Kita akan saksikan bersama 8 Desember nanti. Satu lagi pertanyaan. Oke. Yang terakhir ya Anda ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.